Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat bergabung dengan Universitas SEM dan Deknologi Komputer Universitas Pekom Semarang Pada pagi hari ini Mata kuliah yang akan kita Belajari adalah tentang Alat ukur dan pengukuran Sebelum Kita mulai akan saya Sapa dulu yang sudah hadir Yaitu Saudara Heidi Sudi Dari Genda Putri Nasula Ramawati Dari Siliwangi Ekstiar Nanda dari Siliwangi selamat pagi Terima kasih atas Perhatiannya atas kehadirannya Untuk mengikuti kuliah Secara online Untuk pagi hari ini Kita akan membahas tentang Yaitu Matakan alat ukur dan pengukuran Sebelum kita mulai Akan saya Beritahukan Untuk minggu depan Tanggal Mulai tanggal 1 Yaitu Ada ujian UAS Ujian akhir semester Untuk ujian UAS Untuk ujian UAS Nanti Soalnya adalah Urean Urean Jadi silahkan Untuk dipelajari Dari materi-materi Yang sudah saya Sampaikan Mulai Awal Sampai Hari ini Untuk soalnya Jumlahnya Hanya Tiga Tetapi Urean Oleh sebab itu Silahkan Materi-materi Yang sudah saya Share Itu dipelajari Agar Hasil ujian nanti Akan Lebih baik Daripada Untuk ujian UTS Kemarin Ya itu Yang mungkin Bisa saya Sampaikan Untuk Masalah Tentang Ujian Ya Untuk Yang lain Terima kasih Untuk Saudara Anissa Emma Ya Selamat pagi Juga Untuk Putri Ramawati Dari Majapahit 605 Nur Pausiah Dari Majapahit 605 Juga Ya Ya Untuk Soal Sudah saya Sebutkan Tadi Untuk Saudara Putri Nasula Soalnya Cukup Tiga Saja Ya Untuk Urean Ya Silahkan Kalau Anda Pelajari Dan Menimak Video Yang Sudah Saya Sampaikan Saya Kira Tidak Kesulitan Nanti Mengerjakan Soalnya Untuk Pertanyaan Saudara Saiti Fatima Materi UAS Dari Pertemuan Setelah UTS Apa Dari Pertemuan Awal Pak Untuk Soal Itu Dari Pertemuan Awal Dari Pertemuan Awal Sampai Pertemuan Pada Pagi Hari Ini Silahkan Untuk Dipelajar Itu Untuk Materi Yang Nanti Soal Saya Buat Yang Perlu Anda Kerjakan Ya Itu Untuk Jawaban Saudara Saiti Kotima Mari 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 Kita Mulai Untuk Materi Pada Pagi hari Ini Untuk Materi Pada Pagi hari Ini Pokok Bahasanya Adalah Fungsi Dari Bagian Bagian Osiloskop Dari Jadi Osiloskop Itu Memiliki Bagian Bagian Yang Tentunya Sangat Penting Dimana Bagian Bagian Ini Tentunya Untuk Mengatur Daripada Pada Saat Kita Melakukan Pengukuran Ya Baik Pengukuran Antibentuk Sinyal Atau Pengukuran Bentuk Gelombang Mungkin Mengukur Tegangan Dan Lain Sebagainya Nah Alat Kukur Osiloskop Memang Merupakan Suatu Alat Kukur Yang Memang Banyak Memiliki Tombol Fungsi Dan Tentunya Fungsi Tombol Tersebut Berbeda Beda Sehingga Perlu Untuk Mengenali Fungsi Masing Masing Jadi Memang Alat Kukur Osiloskop Ini Kalau Kita Perhatikan Kemarin Sudah Kita Mengenal Osiloskop Itu Apa Nah Disini Kita Akan Mempelajari Tentang Fungsi Masing Masing Tombol Jadi Untuk Tombol Di Osiloskop Ini Memang Cukup Banyak Sehingga Kita Perlu Mengetahui Kegunaan Daripada Tombol Tombol Tersebut Nah Sebelum Menggunakan Alat Kukur Osiloskop Memang Perlu Memahami Dan Fungsi Dari Bagian Yang Ada Pada Alat Tersebut Agar Saat Menggunakan Tidak Salah Dan Bahkan Bisa Merusak Alat Yang Digunakan Saat Terjadi Kesalahan Ukur Oleh Sebab Itu Perlu Memahami Satu Persatu Kegunaan Dari Bagian Bagian Yang Ada Pada Osiloskop Tersebut Ya Lagi Dari Sampaikan Ya Bahwa Banyak Sekali Tombol Tombol Pada Osiloskop Sehingga Pada Saat Kita Akan Menggunakan Tentunya Perlu Yang Namanya Memahami Masing-masing Tombol Dari Tombol Itu Masing-masing Memiliki Fungsi Untuk Apa Apakah Fungsi Untuk Mengatur Arah Horizontal Vertikal Atau Fungsi Untuk Mengatur Memilih Daripada Sinyal Dan Lain Sebagainya Nah Memang Bisa Terjadi Pada Saat Kita Melakukan Kesalahan Ukur Ini Memang Bisa Terjadi Nanti Akan Menyebabkan Rusaknya Alat Tersebut Ya Oleh Sebab Itu Kita Perlu Hati-hati Di Dalam Menggunakan Alat Osiloskop Ini Karena Apa Karena Osiloskop Ini Yang Jelas Harganya Relatif Mahal Ya Mungkin Kalau Kita Perhatikan Di Kampus Kampus Universitas Kekom Ini Memang Kalau Kita Ketahui Banyak Sekali Osiloskop Osiloskop Yang Memang Perlu Untuk Praktek Ya Itu Nah Bagian-bagian Dari Osiloskop Kita Sebutkan Disini Adalah Kita Akan Memulakan Osiloskop Analog Bahwa Yang Pertama Adalah Merupakan Layar Osiloskop Layar Ini Dibagi Atas 8 Kotak Sekala Besar Dalam Arah Vertikal Dan 10 Kotak Dalam Arah Horizontal Setiap Kotak Dibuat Sekala Yang Lebih Kecil Sejumlah Tombol Pada Osiloskop Digunakan Untuk Mengubah Nilai Sekala Sekala Tersebut Bentuk Dari Osiloskop Ini Menyerupai Sebuah Kesalah Televisi Dengan Beberapa Tombol Penatur Namun Terugada Garis-garis Atau Grip Pada Layarnya Jadi Untuk Osiloskop Ini Dibagi Menjadi Dua Bagian Yaitu Yang Pertama Adalah Layar Layar Penampil Penampil Gambar Yaitu Ada Delapan Kotak Itu Arahnya Adalah Vertikal Sedangkan Sepuluh Kotak Arah Horizontal Nah Masing-masing Kotak Ini Diberi Atau Ada Sekala Kecil-kecil Yaitu Menunjukkan Mungkin Pegangan Millimeter Waktu Mungkin Waktu Sekon Waktu Sekon Nah Sebenarnya Jumlah Tombol Osiloskop Memang Digunakan Untuk Mengubah Nilai Tampilan Pada Layar Tersebut Nah Kalau Kita Perhatikan Bahwa Layar Osiloskop Ini Memang Secara Prinsip Kerja Seperti Layar Pada Televisi Tabung Atau CRT Dimana Memiliki Bagian-bagian Yang Hampir Mirip Karena Memang Terbuat Dari Tabung Kaca Sama-sama Jadi Penampilnya Juga Nanti Ada Pospor Yang Menimbulkan Cahaya Apabila Kena Yang Namanya Berkas Elektron Ya Itu Nah Ini Adalah Contoh Layar Daripada Sebuah Osiloskop Jadi Ada Delapan Kotak Arah Vertikal Atas Bawah Terus Arah Horizontalnya Ada Sepuluh Setiap Kotak Ini Ada Dibuat Sekala Kecil-kecil Lalu Kita Perhatikan Ini Ada Garis Kecil-kecil Baik Horizontal Maupun Vertikal Nah Ini Adalah Untuk Sekala Delapan Kotak Arah Vertikal Ya Delapan Kotak Arah Vertikal Sedangkan Untuk Arah Horizontal Ini Ada Sepuluh Kotak Tadi Sudah Dikutkan Setiap Kotak Ini Ada Garis Atau Dibuat Sekala Kecil-kecil Setiap Kotak Sehingga Pembacaannya Akan Lebih Akurat Lagi Ini Untuk Bagian Layar Nah Untuk Yang Kedua Adalah Bagian Yang Hubungannya Dengan Tombol-tombol Ini Adalah Input Channel Jadi Channel Input Sebuah Siloskop Ini Sebuah Soket Atau Jack Yang Tentunya Berfungsi Sebagai Masukan Sinyal Dari Luar Seperti Sinyal Listrik Sinyal Suara Sinyal Gambar Dan Lain Lain Jadi Untuk Channel Input Ini Merupakan Penghubung Atau Konektor Yang Digunakan Nanti Untuk Menghubungkan Antara Sinyal Masuk Atau Tegangan Masuk Yang Tentunya Akan Kita Ukur Bisa Berupa Sinyal Listrik Sinyal Suara Gambar Dan Lain Sebagainya Nah Di Dalam Channel Input Siloskop Memang Ada Yang Memiliki Satu Channel Dan Ada Juga Yang Memiliki Dua Channel Bahkan Lebih Dari Itu Tentunya Channel Ini Akan Menentukan Juga Tentang Banyak Sedikitnya Harga Daripada Sebuah Osiloskop Nah Tentunya Banyak Sedikitnya Channel Ini Tergantung Dari Tipe Osiloskop Biasanya Yang memiliki Satu channel Memiliki Ukuran Yang Lebih Kecil Jadi Setara fisik Memang Ukurannya Kecil Ya Ini Yang Disebut Adalah Channel Input Jadi Disini Ada Dua Channel Input Channel 1 Atau CH1 Disini Adalah CH2 Nah Tentunya CH1 Dan CH2 Ini Yang Akan Kita Tampilkan Itu Yang Mana Apakah Channel 1 Saja Atau Channel 2 Saja Atau Dua Dua Kita Tampilkan Ini Semuanya Bisa Ya Tentunya Kita Akan Membagi Dua Layar Apabila Kita Akan Menampilkan Kedua Channel Tersebut Ini Adalah Contoh Channel Gambarnya Nah Kita Lanjut Yang Berikutnya Yaitu Berupa Sol Ya Nah Disini Fungsinya Untuk Memilih Sumber Mana Yang Akan Digunakan Apakah Channel 1 Apakah Channel 2 Dan Lain Lain Disini Shot Ini Yang Mau Kita Pilih Yang Mana Yang Kita Pilih Yang Mana Apakah CH1 CH2 Lin Eksternal Atau Gimana Tergantung Nanti Kebutuhan Yang Akan Kita Gunakan Untuk Memilih Channel Yang Akan Digunakan Sedangkan Copling Ini Fungsinya Untuk Memilih Sumber Yang Akan Digunakan Apakah AC DC Atau Yang Lain Disini Sumbernya Ini Apakah Kalau kita Berbesar Adalah Ini Apakah Kita Akan Mengukur Sumber AC DC Atau Yang Lain Juga Ini Fungsi Pada Shot Dan Copling Sebelum Kita Lanjut Akan Saya Sapa Lagi Yang Baru Saja Hadir Yaitu Saudara Muhammad Widat Selamat Pagi Saudara Muhammad Widat Dari Setekom 605 Daib Naupal Dari Setekom Siliwangi Putra Fidi Mareta Dari Siliwangi Diana Serevia Dari Ambarawa Rai Armal Dari Maran Wayu Eko Ardianto Dari Gendal Semuanya Saya Ucapkan Selamat Pagi Terima Kasih Atas Perhatian Nah Mungkin Sebelum Saya Lanjutkan Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Tadi Di awal Sudah Saya Sampaikan Tentang Yang Namanya Ujian UAS Seperti Apa Untuk Ujian UAS Tadi Sudah Saya Sampaikan Mungkin Ada Pertanyaan Yang Lain Silahkan Untuk Ditanyakan Selamat 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 Lagi Juga Untuk Wahyu Eko Yang Baru Hadir Dari Stekom Benda Silahkan Kalau ada Pertanyaan Saya Tunggu Sesaat Tunggu 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 ya kalau belum ada kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya terima kasih untuk jawabannya jadi belum ada pertanyaan mari kita lanjutkan berikutnya adalah horizontal position atau posisi secara horizontal posisi secara horizontal ini adalah merupakan sebuah tombol atau knob dimana fungsi tombol atau knob ini adalah untuk mengatur daripada arah sinyal yaitu arah ke kiri apakah arah ke kanan nah apabila posisi sinyal ini memang tidak tepat di tengah layar jadi untuk posisi horizontal ini posisinya adalah hanya dipakai atau digunakan untuk menepatkan sinyal di tengah-tengah layar ya apabila sinyal itu terlalu terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan nah tombol horizontal position ini tinggal kita melakukan atau memutar ke kanan maka tampilan akan bergerak ke kanan sedangkan sedangkan apabila kita putar ke kiri maka tampilan akan bergerak ke kiri ya itu fungsi daripada yang namanya horizontal position nah bagiannya yang mana bagiannya adalah kalau kita perhatikan adalah ini ya ini adalah horizontal position jadi tombol ini akan kita putar apakah sinyal ini ke kanan atau ke kiri ya ini tombol ini ya disini apabila tampilan sinyalnya ini misalnya ini kalau kita perhatikan ini adalah terlalu ke kiri ya nah kalau terlalu ke kiri maka tombol position horizontal ini kita putar ke kanan agar sinyal yang sudah tampil ini bisa bergerak ke kanan ya jadi ini akan bisa bergerak ke kanan apabila tombol horizontal position ini kita putar ya maka dia akan bergerak ke kanan nah apakah sinyal itu berada di sebelah kiri kanan maka kita putar ke kiri jadi kalau ini lihat sinyal ini kepotong atau terlihat layarnya kosong di sebelah kiri kalau yang gambar kiri ini terpotong di sebelah kanan ya maka untuk membuat layar ini berada di tengah sinyalnya maka putar aja kalau ini kondisinya ke kanan ini berarti kita putar ke kiri ya ya kalau sudah posisi seperti ini ya ini adalah sudah tepat ya sebetulnya sangat mudah sekali untuk memahami menggeser ini ya mungkin seperti kita mengemudikan mobil ya mengemudikan mobil itu kalau pengemudi itu kita putar ke kiri ya roda akan belok ke kiri kalau kita putar ke kanan maka roda akan belok ke kanan atau mobil akan belok ke kanan lah ini tentunya pengatur ini harus sesuai dengan tampilan ya jangan sampai nanti terbalik ya terbalik itu gimana ya mungkin kemudi pengemudi kemudi mobil itu kita putar ke kiri ternyata mobil belok ke kanan nah ini nanti akan menyebabkan repot ya dan itu terjadi mungkin banyak orang yang naik kendaraan itu kadang-kadang membingungkan ya ratingnya ke kanan tapi beloknya ke kiri atau mungkin ratingnya ke kiri beloknya ke kanan nah ini tentunya akan membahayakan orang yang ada di belakangnya mungkin mau mendahuli ya wah ini rating ke kiri berarti belok ngiri ternyata setelah akan diselit sudah dekat dia belok kanan nah inilah yang namanya salah arah ya seharusnya harus belok ngiri tetapi belok kanan akibatnya apa bisa terjadi menimbulkan kecelakaan karena salah arah tadi ya begitu juga untuk mengatur sinyal ini tentunya ya tidak ada risiko ya tetapi arah ini harus ditentukan supaya hasilnya lebih baik dari sinyal yang ditampilkan ya itu untuk horizontal position ya untuk horizontal position ini horizontal ya untuk arah kanan dan arah kiri selanjutnya adalah untuk time per dip ya time per dip ini adalah sebuah saklar juga yang tentunya akan digunakan untuk memilih skala besaran waktu ya karena ini time waktu dari suatu perode atau per satu kotak sentimeter pada layar osiloskop ya jadi time per dip ini adalah untuk mengatur daripada besaran waktu ya terhadap mungkin tegangan ya yang kita ukur nah waktunya berapa ya per satu kotak nanti tentunya bisa kita baca nah ini adalah untuk time per dip nya ya yang tentunya ini bisa kita atur ya ini bisa kita menggunakan berapa angka berapa berapa second mili second ya ini jadi disini kita akan bisa mengatur supaya apa ya waktu yang kita lihat ini adalah bisa tepat ya contohnya ini ini adalah terlalu besar ya ini adalah terlalu besar sehingga ini sulit untuk nanti dibaca ya sedangkan untuk gambar yang kedua disini kalau kita perhatikan ini kita naikkan skalanya ya ini maka hasilnya akan seperti ini ya ini tentunya sangat mudah dibaca ini adalah bentuk sinyal yang tepat pada saat kita mengatur time per dip nya ya waktunya jadi ini sangat mudah ya satu persatu waktunya ada berapa ya berapa milisecond ya dan lain sebagainya ya jadi kita besarkan ya maka dia akan membentuk gelombang-gelombang yang dikehendaki yang berikutnya adalah kalau kita kecilkan lagi maka akan semakin ini terlalu rapat nah terlalu rapat ini tentunya waktu yang kita baca juga akan mengalami kesulitan ya jadi ini terlalu renggang ya ini terlalu rapat nah untuk mengatur ketepatan daripada time per dip ya yaitu dengan cara kita memutar saklar ya dimana nilai-nilai yang tentunya bisa kita dapatkan supaya hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapan ya itu adalah untuk time per dip ya jadi untuk gambar yang pertama ini adalah merupakan gambar yang terlalu besar ya merupakan gambar yang terlalu besar ya sedangkan untuk gambar yang kedua ya ini saya anggap gambar yang kedua ini adalah terlalu kecil ini nanti juga akan sulit untuk dibaca ya akan sulit untuk dibaca sedangkan untuk yang berikutnya adalah ini gambarnya adalah yang paling tepat ya dibanding yang pertama dan yang kedua ya ini yang ketiga adalah yang paling tepat tentunya tepat dan tidaknya itu tergantung kita mengatur ya kita mengatur kalau terlalu kecil maka kita atur ya kita besarkan kalau terlalu besar kita kecilkan jadi pengaturan ini akan selalu kita pilih yang seberapa ya angka 10 ini tidak selalu nanti seperti ini ya tergantung sinya yang kita baca ya waktunya tegangannya seperti apa maka pengaturan ini hanya sebagai contoh bahwa untuk saklar tempered ini digunakan untuk memilih skala besaran waktu yang tentunya bisa dibaca dengan akurat dalam waktu dalam satu kotaknya ya itu bisa kita baca dengan akurat ya ini untuk tempered ya tempered seperti apa ya untuk kita lanjutkan lagi dan untuk vertical position atau posisi secara vertikal jadi untuk posisi secara vertikal ini merupakan tombol atau penop yang berfungsi untuk mengatur sinyal arah atas dan bawah apabila posisi sinyal tidak tepat di tempat di tengah layar ya apabila tombol vertikal diputar ke atas maka tampilan sinyal bergerak ke atas apabila tombol vertikal diputar ke bawah maka tampilan layar akan bergerak ke bawah sinyal nah untuk tombol vertikal position harus diatur sedemian rupa sehingga posisinya berada tepat di tengah layar ya jadi untuk pengaturan posisi secara vertikal ini adalah untuk mengatur sinyal dimana sinyal ini apakah posisinya berada di tengah-tengah atau tidak apabila tidak berada di posisi tengah-tengah maka perlu kita atur tengah-tengah ini tentunya tadi kalau di bagian horizontal itu adalah gambar atau tampilan itu bergeser ke kiri atau ke kanan tidak pada presisi posisi di tengah-tengah sedangkan untuk vertikal position ini adalah kondisinya sinyal itu apakah berada di atas atau berada di bawah harus tepat nanti begitu juga yang arah horizontal tentunya untuk posisi daripada vertikal ini maka nanti bentuk sinyal ini harus ditepatkan pada garis kecil-kecil pada posisi horizontal nya ya sehingga itu merupakan posisi sinyal yang sudah berada tepat di tengah-tengah layar ya disini memang apabila posisi tampilan itu berada di atas ya ini di atas bawah ini apabila kita berada di atas ini bisa kita putar ke kiri agar tampilan itu bisa turun apabila kondisinya sinyal itu berada di bawah maka kita putar ke kanan nah dimana tombol ini selalu kita atur-atur setiap kita melakukan pengukuran sinyal-sinyal yang lain begitu juga untuk tombol daripada horizontal position begitu juga tadi untuk tombol-tombol yang lain jadi semua harus diatur dari awal pada saat kita mengatur yang namanya sinyal-sinyal baru karena tidak selalu tepat di posisinya misalnya pada saat ini kita mengukur sinyal AC nah ternyata kita akan mengukur sinyal yang lain misalnya sinyal suara nah tentunya tombol-tombol ya itu harus kita rubah kita rubah kita misalnya tombolnya yang tepat itu yang mana ya atau mungkin kita tadi AC kita akan mengukur DC maka shortnya juga harus dipindahkan ke DC jadi setiap kita melakukan pengukuran sinyal satu dengan yang lain maka tampilan-tampilan selalu tidak tepat pada posisi yang dikehendaki oleh sebab itu memang perlu mengatur sedemikian rupa sehingga posisinya itu tepat ya terutama khususnya disini adalah tentang posisi secara vertikal atas dan bawah sehingga harus tepat di tengah-tengahnya ya itu untuk posisi daripada vertikal ya nah seperti apa yang posisi vertikal ya ini kalau kita perhatikan ini ada posisi vertikal ini ada dua ya ini ada dua posisi vertikal nah dua ini apa dua ini adalah menunjukkan bahwa posisi vertikal untuk naik turun ini ada dua yaitu satu adalah untuk channel satu yang satunya ada channel dua ya channel satu atau channel dua ya itu nah disini tentunya posisi vertikal ini apakah ini yang kita atur itu channel satu atau channel dua ya tentunya yang kita gunakan yang mana apakah channel satu atau channel dua ya sehingga posisinya tepat jadi kalau kita salah tadi menggunakan channel satu ya lupa ya kita ngatur posisi horizontal vertikalnya menggunakan channel dua ya tentunya tidak akan bisa bergerak ya mungkin kalau kita tidak sadar loh ini sudah saya putar kok sinyalnya tidak berubah posisinya nah ini tentunya mungkin karena yaitu tadi yaitu salah mengatur ya kita menggunakan channel satu ternyata yang kita atur adalah untuk vertical position di channel dua ya jadi untuk tadi sudah disebutkan bahwa oscilloscope itu bisa menggunakan channel satu saja baik satu maupun channel dua dan juga bisa menggunakan kedua-duanya ya ini ya sehingga tinggal nanti kita pilih saja kita menggunakan dua yang nanti akan berdampingan sebelah kiri dan kanan ya untuk arah horizontalnya tentunya sama ya sama-sama nanti berada di tengah ya kalau kita atur nah kalau kita menggunakan dua-duanya maka sinyal akan selalu berada di sebelah kiri dan sebelah kanan ya diantara C begitu juga untuk nanti fall per dip nya ya jadi tegangan per dip nya itu nanti juga bisa kita atur sendiri-sendiri nah seperti apa posisi daripada vertikal ini nah contoh sinyal ini adalah merupakan sinyal yang tidak tepat yaitu berada di bawah ya berada di bawah oleh sebab itu maka kita harus naikkan harus pada posisi di tengah-tengah garis ini yang ada pembagian skala kecil-kecil ini harus pada posisi di tengah-tengah naik ya kalau posisi seperti gambar ini adalah kita harus memutar vertikal ini posisinya kita putar ke kanan ya agar bentuk sinyal ini naik ya agar bentuk sinyal ini naik maka posisi ini kita putar ke kanan ya nah tadi sudah diingatkan jangan sampai salah ya kita menggunakan channel berapa satu atau dua kalau menggunakan channel dua diputar satu ya tidak akan bisa berputar ya bergerak nah inilah untuk yang tepat tetapi ini sebetulnya kalau kita perhatikan arah daripada horizon banyak yang tidak tepat nah maka bersamaan dengan itu kita bisa mengatur sekaligus kalau kartikalnya sudah tepat kita bisa langsung mengatur di horizontal atau kita atur horizontal dulu baru vertikalnya nah memang pengaturan ini bisa kita lakukan yaitu bersamaan ya bersamaan ya kita atur ya dimana supaya bisa bergerak ke atas dan bergerak ke kiri karena sinyal daripada arah horizontal ini tidak tepat maka bisa kita atur nah setelah kita mengatur horizontal nya sudah tepat kita baru mengatur vertikalnya atau sebaliknya kita atur dulu vertikalnya ya sudah di tengah tengah tinggal kita meser horizontal nya juga ke tengah tengah ya itu pengaturan daripada posisi vertikal ya baik posisi vertikal maupun horizontal memang perlu di atur nah gambar yang ketiga ini adalah posisi yang baik ya posisi yang baik ya sehingga tidak terlalu ke bawah tidak terlalu ke atas maka posisinya harus kondisi seperti ini jadi untuk arah horizontal nya juga sudah tepat ya kiri kanannya arah vertikal nya juga sudah tepat ya ini 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 untuk vertical position ya jadi tadi sudah disinggung setiap kita melakukan pengukuran sinyal baru maka selalu mengatur daripada tombol-tombol yang ada ya tentunya disesuaikan ya disesuaikan memang di dalam penggunaan alat ukur apapun kita perlu aktif ya aktif bagaimana cara menggunakan memang sebelum kita menggunakan tentunya ya harus memahami alat-alat ukur yang akan kita gunakan fungsi masing-masing ya agar nanti tidak salah seperti kemarin kita belajar tentang apometer bahwa apometer itu untuk pada batas ukur um ya itu untuk ukur apa ya walaupun kita sudah tahu um itu untuk mengukur gambatan ACV untuk mengukur tegangan AC DCV untuk mengukur tegangan DC tetapi kadang-kadang kita tidak sadar melakukan pengukuran yang salah sehingga akan merusak alat ukur tersebut contohnya mau mengukur tegangan DC atau AC ternyata posisinya masih di ohm nah ini tanpa tidak disadari akhirnya apa ya setelah kita ukur lah jarumnya kok bergerak ke kanan sangat cepat setelah dilihat baru sadar bahwa posisinya di posisi ohm nah ini tentunya akan merusak alat nah sebaiknya kalau kita menggunakan alat ukur sebelum kita betul-betul mau mengukur pastikan dulu alat itu jadi sebelum mengukur kita ingat alat dulu sudah benar atau belum ya posisinya yang akan diukur itu sesuai tidak sehingga alat ukur yang kita gunakan akan lebih awet begitu juga penggunaan osiloskop ini kita juga perlu kita menggunakan channel berapa apa yang kita ukur tegangan AC atau sinyal AC atau sinyal DC dan lain sebagainya sehingga alat-alat ukur kita akan lebih awet di dalam penggunaannya ya itu nah kita lanjut ya ya ini untuk fall per dip ya untuk fall per dip ini digunakan yaitu untuk mengatur besar kecilnya ya gelombang yang ditampilkan pada layar apabila terlalu besar atau terlalu kecil akan sulit untuk pembacaan ya akan sulit untuk pembacaan ya oleh karena itu memang perlu diatur yang sesuai agar bisa terbaca dengan mudah nah disini tentunya kita tidak boleh menggunakan skala yang kecil untuk mengukur tegangan yang besar kenapa karena gelombang akan terpotong sehingga akan menyulitkan untuk pembacaan ya ini untuk fall per dip ya untuk fall per dip yang mana ya ini untuk yang channel satu ini untuk channel dua jadi pengaturan fall per dip nya juga akan beda ya nah ini kita menggunakan yang ini adalah terlalu besar ya kita menggunakan skala yang kecil untuk mengukur tegangan yang besar ini tentunya akan tidak bisa terbaca ujung-ujungnya ini kepotong nah ini tidak boleh kita lakukan tentunya fall per dip nya ini harus kita atur kembali agar sesuai dengan yang kita kehendaki sehingga kita bisa membaca ya mungkin tidak beda jauh dengan menggunakan alat ukur fall meter ya kita menggunakan akumeter itu untuk mengukur tegangan kalau skalanya itu kecil ya untuk mengukur tegangan yang besar maka jarum akan mentok ke kanan dan tentunya akan melebih batas ukur yang atau angka skala yang nanti kita akan baca sehingga tidak akan bisa terbaca ya jadi disini juga gambarannya mungkin seperti itu ya maka kita tidak boleh menggunakan skala yang kecil untuk mengukur tegangan yang besar ya akhirnya ya sinyalnya seperti ini bentuknya nah ini kan tidak bisa terbaca ya kita mengatur fall perdipnya ini disesuaikan agar tegangan tegangan ini bisa kita baca ya sinyalnya yang berikutnya jangan menggunakan skala yang besar untuk mengukur tegangan yang kecil karena gelombang tidak bisa terbaca karena terlalu kecil begitu juga untuk yang lainnya nah disini kita tidak boleh yaitu menggunakan skala yang tegangan yang kecil gelombang tidak bisa terbaca jangan menggunakan skala yang besar untuk mengukur tegangan yang kecil akhirnya terlalu kecil tidak bisa terbaca contohnya ini begitu juga untuk tegangan tadi kalau kita mengukur yaitu volt kita mengukur volt itu 5 volt misalnya tapi kita skalanya pakai yang batas ukurnya pakai yang 1000 nah ini jelas tidak bisa terbaca jadi jarum seolah nanti tidak bergerak kalau tidak bergerak padahal itu sebenarnya tegangan ada 5 volt karena skalanya terlalu besar maka tidak bisa terbaca ya ini juga contohnya pengukuran di voltmeter tadi ya jadi skala ini ya hampir sama nanti seperti itu cuma ini kalau di voltmeter itu di voltmeter kita mengukur tegangan yang tentunya bisa kita baca berapa voltnya ya dalam bentuk tulisan ya tapi kalau di osiloskop ini dalam bentuk gambar ya bentuk sinyal bentuk gambar ya sehingga bentuknya tidak bisa kita lihat dengan jelas kalau ini kan tidak bisa kita lihat dengan jelas ya ini kalau kita mengukur tegangan yang kecil tetapi menggunakan skala yang besar ya sehingga gelombang tidak bisa terbaca tidak bisa terbaca ya ini kalau kita menggunakan yang besar nah disini agar gelombang mudah terbaca maka pengaturan fall per dip harus disesuaikan dengan mengatur tombolnya jangan terlalu kasar untuk memutar tombol karena akan menyebabkan osiloskop tersebut menjadi usah kita pengaturan itu ya yang lembut di alat ukur ini sangat riskan terhadap kerusakan jadi kita alat-alat kita supaya awas kita harus memperlakukannya dengan baik atau mungkin kita punya kendaraan ya itu tentunya pada saat kita menggunakannya ya kita dengan hati-hati ya jangan naik kendaraan nanti di ceglong-ceglong ke ya di apa rem mendadak biar ngosek dan lain sebagainya lah begitu juga alat ukur ini yang tentunya berupa rangkaian-rangkaian elektronik ini tentunya kita harus betul-betul berhati-hati penggunaannya ya nah contoh ini adalah untuk posisi yang tepat ya posisi yang tepat ini untuk mengukur daripada gelombang jadi antara tegangan yang akan diukur ya dengan posisi pemilihan velperdipnya harus disesuaikan agar bisa terbaca dengan baik ya itu untuk velperdip dari sebuah pengaturan ya pengaturan tegangan jadi ini sudah posisinya tepat tidak seperti tadi ya terlalu besar sehingga tidak terbaca atau terlalu kecil sulit untuk dibaca inilah yang cukup jadi selalu kita atur kita pilih untuk polperdipnya itu berapa ya milipolnya berapa ya apakah kali 1 ya kali 5 2 dan seterusnya ya apakah kita menggunakan CH1 atau CH2 ya jadi banyak pilihan untuk pengaturan daripada sebuah sinyal yang ditampilkan pada layar osiloskop tersebut ya mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi silahkan saya tunggu beberapa saat ya selamat pagi ya untuk yang baru hadir mungkin beberapa menit kemudian ya siapa ini dari Yudi dari Kendal Muhammad Rayyan Anas Makbulah Nur Eksi Inksiatul ya Mutoh Haruh dari Kendal juga Anit dari Ungaran Bagas Prasetyo dari Weleri ya Bagas Aditya dari Ambaraya ya semuanya saya ucapkan selamat pagi ya terima kasih atas perhatiannya sudah nah perhatikan materi daripada alat ukur sampai detik ini ya mungkin ada yang perlu tanyakan silahkan saya tunggu beberapa saat jangan lupa untuk minggu depan sudah was silahkan dipersiapkan diri anda untuk mengikuti was agar nilai-nilai anda tentunya lebih baik ya kalau bisa ya minimal itu ab lah ya kalau bisa ya kalau gak bisa ya mungkin B sudah cukup jangan sampai nanti anda mengulang kuliah lagi atau mungkin harus remedi ya yang paling berat adalah mengulang kalau mengulang kuliah lagi lah ini tentunya akan berat ya menyita waktu menyita biaya menyita pikiran dan lain sebagainya ya nah bagaimana kalau dikatakan itu kuliah ulang itu nilainya berapa kalau anda nanti mendapatkan nilai K ya itu berarti akan mengulang kuliah dengan materi yang sama yaitu ikut kelas baru ya misalnya nanti angkatan 2021 22 ya itu anda akan ikut ke sana ya ya saya harapkan tidak ada yang mengikuti kuliah ulang ya silahkan kalau ada pertanyaan ada enggak saya tunggu beberapa saat ya masih aktif silahkan menjawab suara saya masih bisa didengar ya atau mungkin suara saya sudah tidak bisa didengar sehingga ya tentunya mau saya tanyakan apapun ya tentunya anda tidak menjawab ya ya terima kasih untuk saudara Anissa Emma atas jawabannya tadi belum ada ya atau tidak ada pertanyaan ya sudah kalau belum ada atau tidak ada mari kita lanjutkan ya disini saya aguri sampai disini kalau tidak ada pertanyaan saya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya tetap ingat pesan ibu ya agar kita selalu sehat yaitu yang pertama kita harus selalu menggunakan masker di saat di luar rumah ya agar kita juga tidak tertular ya sebuah pandemi covid-19 saat ini yang kedua kita juga harus yang namanya mencuci tangan saat kita pulang dari kepergian yaitu dengan menggunakan sabun dan air yang menarik begitu juga yang ketiga kita harus menjaga jarak di saat kita di luar rumah atau mungkin berkerumun dengan orang-orang di sekitar kita ya kesemuanya itu demi kepentingan kita semua agar kita terhindar dari apa yang tidak kita inginkan ya itu untuk pesan saya akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi terima kasih